Berjumpa kembali teman-teman dengan saya di Bianca Tutorial Channel untuk sesama pemula saling sharing dan memberikan pengalaman Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua Sesama pemula seperti saya Kita ini adalah konten kreator pemula Kita ini bermain Youtube sebagai orang yang baru Padahal di sana sangat banyak sekali channel-channel yang sudah top Channel-channel yang sudah baik Bahkan channel-channel yang sudah menghasilkan dolar yang banyak sekali Dan persaingan kita juga sangat banyak sebagai konten kreator pemula Tetapi sebagai pemula Kita jangan kemudian putus di tengah jalan hanya karena kita bingung Mengapa bingung? Ada suatu metode yang bisa digunakan oleh para pemula untuk bisa mengejar jam tayang Atau mendapatkan seribu subscriber Tetapi Ada channel lain Yang sudah besar, yang sudah gede, yang sudah gemuk Mengatakan bahwa metode itu ngawur Sehingga membuat kita Teman-teman pemula Saya bingung Resah Yang benar ini yang mana Kalau saya pribadi Mau belajar dari siapa saja Boleh Silakan Kita ambil sisi positifnya Dan kita buang sisi negatifnya Dan para guru-guru Pembesar yang Ingin kita ambil ilmunya Itu bisa kita lihat dari karakter wajahnya Dia memang benar-benar Dari wajahnya itu memang benar Dia tulus memberikan ilmunya Kemudian dia mendukung kita sebagai pemula Atau mungkin Hanya pamer suatu kesombongan Ada yang mengatakan Apa itu pemula kok melakukan support shop Padahal kalau saya pelajari yang namanya support shop itu Kita akan melihat video orang lain Ada lagi yang mengatakan Bahwa video kita lebih baik dilihat oleh orang Orang lain yang Alami Yang tidak mempunyai Channel Sehingga dia Benar-benar ditunggu alami Kalau mereka yang mempunyai channel Itu nanya support shop Tapi apakah mereka yang mengatakan Bahwa support shop tidak boleh itu Dia dulunya Juga tidak pernah melihat Sebagai pemula Seperti kita waktu itu Dia juga tidak pernah melihat Video orang lain Video temannya Video saudaranya Atau mungkin pinjem HP Istrinya HP saudaranya Kemudian melihat video orang lain Apa tidak pernah melakukan itu Saya kira sebagai Pemula Pemula Waktu itu Saya tidak yakin Kalau dia tidak melakukan Cuma tetapi Bahasanya itu yang membuat Para pemula yang sekarang ini Sedang berjuang mati-matian Menjadi jatuh Menjadi kendor Menjadi kendor Hanya karena mereka-mereka itu Sebenarnya kalau mereka ingat Bahwa di atas langit masih ada langit Sudahlah Berikan solusi yang terbaik Bagi kita para pemula Bagi kita para pemula Tetapi Tidak memberikan Kata-kata yang Seperti saya katakan tadi Kita sebagai pemula Bebas Bisa belajar ke siapa saja Bebas Dan saya pribadi Metode-metode yang diberikan Untuk mengejar 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Itu saya pelajari Dari mereka-mereka yang memang Berkomonten terhadap Adik-adiknya Terhadap kita Para junior Itu saya coba dulu Setelah saya coba Dan ternyata memang Ada hasilnya Nah kalau sudah ada hasilnya Saya praktekan Kalau sudah saya praktekan Saya seringkan kepada Teman-teman saya juga Jadi pada intinya Kalau kita sudah berjuang Atau belajar Atau nantinya Suatu saat Kita bekerja Menjadi Rekanan Youtube Dengan membuat Suatu video Ya kita harus siap Secara mental kita harus siap Jangan sampai sudah Di tengah jalan Kemudian kita Putus asa Hanya karena Perbedaan-perbedaan pendapat Para konten kreator Terutama konten kreator Yang sudah Gede-gede Yang tidak Yang menggunakan Bahasa-bahasa yang Menentu kita itu Wah menjatuhkan Mental kita ya Jangan teman-teman Eman-eman Apa yang sudah Kita Perjuangkan selama ini Kita tindak lanjutkan Terus Belajar dari siapa saja Boleh Kita tetap semangat Dan kita Harus percaya diri bahwa Kalau dia bisa Kita juga harus bisa Apalagi sebagai pemula Saran saya Kita harus Konsisten Ya konsisten Dalam upload video Selain konsisten Dalam upload video Kita juga harus bisa Konsisten membuat video kita itu Menarik Bagi penonton Kalau sudah Melakukan itu Sebagai orang baru Kita juga harus Tetap Lakukan saja Saling kunjung Dengan cara yang benar Dan itu pasti juga ada hasilnya Ramekan di kolom komentar Dengan bahasa yang baik Dengan Bahasa Atau komentar yang sesuai Dengan si video Dan Kalau upload Teman-teman masih percaya Lakukan saja Karena memang upload saat ini Juga masih Sangat membantu bagi kita Pemula Oke teman-teman Pemula Tetap semangat Berjuang Tanpa batas Yang penting Suatu saat kita akan Mencapai suatu Keberhasilan Seperti Dia Salam sehat